Halo kita lanjut part 2 ya tapi sebelum itu kita akan lihat saham syariah dan non-syariah yang pertama itu adalah saham dari PTPP PTPP syariah ya Oh ya saya lihat nih ya SNLK masuk syariah loh sunter lekset ya kemarin enggak masuk wah ini bisa buat beli nih bagi temen-temen yang apa namanya harus beli saham syariah dan senang dengan sonter lekset masuk bisa ikut beli ya enak ini mainnya santan lekset ya Oke kita lihat di sini untuk PTPP syariah terus mtl-mtl nih syariah kayaknya asariah terus BBNI jelas enggak terus SMBR syariah terus SMKM 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 sariah nggak ya kalau papan akselerasi suka nggak ada ya kemarin aja Nano aja nggak masuk cuman syariah Oke Oh nggak ada nih Oh belum ada ya berarti baru-baru IPO Oke terus disini am kios ya kita lihat kios kios syariah ya kios terus terus baut-baut syariah terus lis sariah jadi nggak sariah itu SMKM ini belum ya nggak tahu sariah apa enggak terus untuk BBNI non-sariah nice kita lihat di sini yang pertama banget itu adalah saham dari SMKM oh iya SMKM tadi sempet naik arah menjelang arah sebenarnya turun menjelang air jadi dalam satu hari itu arah air bingung gila gila bikin bikin ginjal sakit ini kalau sama kayak gini nah kita bahas aja di sini ya mungkin kalau bagi teman-teman yang ginjalnya lemah terjantungnya lemah ya enggak usah ikutlah ya ya kita akan bahas aja ya nah SMKM disini seperti ini ya untuk bentuknya di sini uh hijau closingnya Nah kita lihat dari fundamental error ipotnya atau mungkin sebelum update nah coba saya update dulu terus di sini ini untuk broker Sameri ya Oh nah SMKM nih Underwater nya adalah AU ya kita lihat di sini ya C nah ini ya PT edika elit sekuritas nah ini adalah Underwater dari SMKM atau kodenya AU nah Mas Bila di sini AU oh ya kita lihat nah MG ini tadi yang tadi yang tektokan tuh MGS MG Rata-rata MG ambil di 119 dia jualan di 201 lumayan cuan dikit ya untuk MG Terus YP ambil di 215 cut-loss di 213 jadi YP hari ini mayoritas YP cut-loss terus PD Indopremier itu cuan ya ngambil di 212 TP di 214 cuan kita kelihatan nih XC ya sobat cut-loss sobat cut-loss ambil di 214 jual di 209 dan poncos banyak emang kalau XC itu nggak bisa kalau main kayak saham SMKM ini servernya paling lemot jadi kalau pakai ajaib jangan-jangan masuk saham kayak SMKM kayak gini cari saham-saham yang gerakannya itu lambat enggak juga gajuk kalau pakai sih akhirnya begini guys jadi sobat cut-loss sih cut-loss banyak ini beli di 214 jual di 209 kan banyak atlasnya 5T guys gila Oke kita lihat di sini dari apa namanya netnya ya netnya di sini ada MG MG AVG nya 119 nah disini mas bro MG punya AVG jauh di bawah ternyata nah tadi ini kan soalnya mau ARB terus MG yang naikin itu yang makan banyak banget ya tapi di sini ya nggak terlalu banyak juga cuman tinggi 300 juta nah yang unik di sini lah AO guys AO ini underwriternya loh dan underwriternya malah beli nah underwriternya beli jadi istilahnya sentimen positif sih kalau saham yang baru EPO underwriternya itu beli kalau yang underwriternya jual itu kayak ADCP ya itu underwriternya ngejual baru di hari pertama ngejual NTBK hari keduanya ngejual ya makanya sahamnya sekarang kayak gitu kan suram nah kalau SMKM ini lucu aja kemarin itu underwriternya belum jualan tapi turunnya kalau ini masih underwriternya beli lagi nah semoga aja besok naik bakalan arah ya semoga aja bagi temen-temen yang punya saham SMKM di harga EPO semoga segera kejemput kan gitu soalnya si underwriternya tuh malah beli malah beli lagi guys Oke ya Nah untuk bagi temen-temen yang mau ikut sih bagi yang jantungnya kuat aja ya ambil aja di 218 ntp nya di ya terserahlah 5 6t seperti itu ya karena gerakannya ini agak labil ya Mas harus berhati-hati Oke terus Oh ya satu lagi ya saham SMKM ini adalah saham konstruksi ya saham konstruksi dan dia itu adalah partnernya wika panternya PT PP partnernya was kita buat finishingnya nah finishingnya yang saya baca di prospektus itu seperti itu jadi kalau nanti ada pembuatan ibu kota baru kemungkinan besar si SMKM juga akan dapat kecipratan proyeknya jadi untuk prospeknya kalau kalau konstruksi semua naik harusnya di SMKM ikut naik karena dia juga konstruksi guys walaupun kecil ya dia cuman dapat proyek-proyek kecil bagian finishingnya aja ya tapi kalau saya lihat dari of profil perusahaannya dia sekarang udah mulai bangun jalan sih jadi udah gede dan SMKM ini udah lama loh udah lama ini perusahaan lama ini dari tahun 1800 eh 1980-an guys udah lama ini perusahaan lama jadi sebenernya sih bagus sih fundamentalnya dari SMKM ini kuat itu lama di perusahaan yang bertahan lama gitu ya tapi nggak tahu ya karena memang sahamnya sedikit di sini yang diperdagangkan tuh cuman sedikit sahamnya yaitu dia kenapa SMKM ini perdagangan sahamnya sedikit padahal 20% yang dilepas ke publik karena under underwriternya si AOTA di masih ngehold sahamnya belum jualan dia masih ngehold banyak Nah kalau misalnya si AOTA ini jualan ya sama kayak ADCP dan NTB kalau langsung rame gitu bit overnya karena sahamnya udah lepas ke lepas ke pasar kan gitu kan jadi bit over kan akhirnya tapi kalau yang ada yang masih hold banyak ya udah tipis biasa begini jadinya nah masih aman ya kalau SMKM Oke tuh selanjutnya kioskis kiosom wakil som naik nih ya lumayan di sini bagi yang jantung kuat juga untuk kiosknya kalau misalnya Mas Bro jantungnya lemah mending lihat part satu aja nggak usah lihat part dua ya kita lebih sini am kiosk ya gitulah fundamentalnya yang busuk sekali kita lihat Broker Samir ini Oh ya kiosk itu usahanya apa sih ya kiosk itu usahanya adalah ini ya dia itu semacam kayak grosir jualan online yang resellerin gitu ya kalau Mas Bro pengen jadi reseller kiosk itu bisa lewat Shopee Tokopedia seperti itu dia jualan kayak toko online nah disini sini kita lihat ada MGS MJ di 482 Mas Bro disini MJ MJ nyangkut ya MJ nyangkut yang nyangkutin MJ tentu aja si MKM jama MK nih musuhan guys kalau di kiosk Nah kalau kita tahu nih ada MG dan MB nya juga di atas ya tentu aja besok kiosk akan ngegas dulu ya karena kasus si ambil kan mau keluar nih 600 juta nah dia enggak nyangkut di 482 nah harusnya besok si naik Nah kita ada di sini untuk kiosk juga mantul ya di supportnya tadi sempat turun soalnya nah ini mantul sebenarnya support kiosk itu di sini ya 430 cuman dia mantul dua kali merah hijau dan besok hijau lagi nih nanti targetnya ke harga 400 500 guys untuk kiosk ya ke 500 ya untuk besok kiosk semoga besok ke 500 kalau misalnya kira-kira Oh nggak sanggup nih Hamas Bro bisa ATP di 490 jadi bagi teman-teman yang besok mau ikut kiosk ambil di 4478 sampai 480 TP di 490 kalau mau nunggu sampai ke 500 Oke kita lanjut saham berikutnya ini adalah baut guys nah baut ini juga udah mulai kayak kayak ribon gitu ya kita lihat ya Nah udah mulai ribon berlum Nah semoga besok naik untuk baut ya nih maujo masuk indeks syariah nah sudah berkali-kali baut itu mau ini ya di sini ya bangkit nggak kuat bangkit nggak kuat bangkit nggak kuat bangkit nah ini akhirnya bangkit kalau ini bangkit ini guys beneran bangkit kan nggak turun lagi kan itu tapi enggak tahu ya bangkitnya kayak seberapa kita lihat Broker Sameri pasti banyak yang sangkut kalau bautnya Oke kita ada di sini ada epzp afiknya 101 102 101 Nah kita lihat di sini dari seminggu yang dua minggu yang lalu XC di 112 pd design retailnya pada nyangkut di atas nih kayaknya agak berat nih masih naiknya Mas Bro nah targetnya mungkin Mas Bro mentok besok ya di sekitar 108 atau 109 gitu Mas Bro kemungkinan CC xcpd ini akan cut loss nih kalau dia naikin sedikit lagi ke atas jadi semakin semasih-masih ini ada CC xcpdp dengan rikel detail detail nih yang nyangkut di atas ini baut akan sulit naik sampai mereka cut loss dulu kalau mereka kata mungkin bisa arah nah disini nih ada yang di 137 mana sini ya nah kemungkinan akan pada keluar nih kalau sahamnya apa namanya naik tinggi besok nah bagi teman-teman besok mau ikut baut nggak usah tinggi-tinggi Mas Bro ambil aja di 103 104 nah tp-nya di bawah 110 takutnya mereka yang di AVG 112 pada ngeguyurkan cut loss tipis gitu karena sempet sempet turun banyak loh sampai ke harga 88 loh AVG nya 112 bayangin aja AVG 112 sempet nyentuh ke 80 90 kan cukup minusnya udah 15% ngeri kalau banyak kan nah kalau orang yang psikologisnya seperti itu nanti kalau udah naik mendekati harga-harga AVG nya dia dia akan jual guys nah kita hindari itu kalau mau main baut ya tp di bawah 110 oke kita lihat disini untuk selis yang selanjutnya wow nah selis ini sepeda listrik guys nah kita bahas selis lagi selis ya karena mantul ya nah ini bagi yang jantungnya kuat aja jadi part 2 ini khusus buat temen-temen yang mempunyai ginjal dan jantung kuat ya Nah selis ini sekali naik sekali naik naik tinggi sekali turun ARP Mas Bro harus berhati-hati sama selis ini ya kita lihat dari fundamental disini sempet dijual 54 kali loh selis selis sempet nyentuh keli harga 5000 bayangin guys nah sekarang harganya IPO di 100 sempet nyentuh 5000 kayak peps ya Nah kita sekarang harganya 600 ya ini sebenarnya untuk selis ini gimana ya perusahaannya sih biasa-biasa aja sih jual sepeda listrik ya biasa-biasa tapi ya bandarnya itu ngekoreng sahamnya sampai tinggi kan gitu nggak ada istimewa sebenarnya di fundamental selis malah justru sekarang PBV-nya juga udah tinggi ya udah 6 kali Oke ada siapa YJ disini YP di 6363 semuanya di harga close lah ya kita kalau kita lihat semua dari awal-awal bulan di harga 700-an ambil banyak yang di atas terutama CXC di 700 nunggu jemputan nih nunggu jemputannya nah males juga nih bandarnya naikin ya kalau seperti ini ya Nah mungkin besok naikin tipis-tipis lah ya bagi temen besok mau ikut selisya ambil di du lima-dua lima sampai enam tiga puluh tpd-650 lah tarikannya selis ke situ aja jangan sampai ke angka 700 kemungkinan kalau nyampe angka 700 mereka pada keluar nih nah tunggu retail-retailnya ini habis ya kalau menurut saya baru nanti selisinya akan arah lagi seperti TMS Bro Oke mungkin itu aja yang memastikan kita jangan lompat like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya